Bersambung, bahagian istirahat Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil bertemu penyandang disabilitas di Halte Transjakarta atau Sari, Jakarta pada Jumat 13 September Dalam kesempatan tersebut, pria yang akrab di Sapa Kang Emil itu mendengarkan aspirasi penyandang disabilitas Kang Emil bertekad untuk menjadikan kota Jakarta ramah bagi penyandang disabilitas Mantan gubernur Jawa Barat itu menegaskan penyandang disabilitas di Jakarta harus mendapatkan hak perlakuan dan kesempatan yang sama Ia juga mendengarkan ada anak yang masih di EJ karena merupakan penyandang disabilitas Para penyandang disabilitas berharap Kartu Jakarta Pintar atau KJP dipertahankan jika Kang Emil terpilih menjadi pemimpin Jakarta Selain itu, Kang Emil menyebut akan memperluas rute transportasi Transjakarta dari Bekasi, Bogor hingga Tanggrang Ia juga menyiapkan 70 program untuk Jakarta Kang Emil berharap melalui gagasan tersebut, Jakarta akan menjadi kota yang lebih humanis, responsif, Megapolitan, dan menjadi kota global Selain itu, Pak Emil il merupakan mobilitas Nanti akan saya simak kira-kira atan curhatan seperti apa kira-kira begitu ya Salah satunya tentu terkait mobilitas, bagaimana bergerak dari rumah ke tempat kerja untuk menggunakan transportasi. Kenapa tadi kita tes bersama-sama menggunakan Transjakarta, bagaimana mereka sebagai warga tentu punya hak untuk nyaman melakukan mobilitas. Ciri kota yang baik adalah kota yang adil buat semua, buat lansia, buat anak kecil, buat kaum disabilitas juga. Sekilas tadi sambil jalan, salah satu aspirasinya ada banyak dari mereka belum dapat kartu subsidi ternyata, jadi mungkin masalah birokrasi aja ya. Jadi keberpihakannya ada, tapi belum didapatkan. Juga ingin memperluas, kalau bisa subsidi-nya juga sampai ke MRT atau fasilitas kendaraan-kendaraan umum lainnya. Secara umum itu, dan saya kira pasukan dari Pasutioso juga dan memang aspirasi agar Transjakarta ini bisa lintas batas wilayah, ke Tangerang, ke Bogor, ke Bekasi kan, sehingga seamless, tidak berhenti di perbatasan kota. Karena ada 3-4 juta orang yang tinggalnya tidak di Jakarta, tapi siang datang ke sini, kemudian sore atau malam kembali ke wilayah yang bukan Jakarta. Maka kebutuhan transportasinya menjadi sebuah urgensi. Karena di daerah khusus Jakarta, undang-undang yang baru, Jakarta harus jadi bapak asuh dari aglomerasi. Bapak asuh dari Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor, sehingga terjadi pembangunan yang lebih komprehensif. Terakhir dari saya, sederhana, pasangan Rido ini ada 70 gagasan, karena sebanyak itu problem atau tantangan yang kita petakan. Tapi dalam banyaknya gagasan yang sampai 70-an itu, ada sebagian kita ini meneruskan yang kita anggap baik dari gubernur-gubernur terdahulu. Jadi, yang baik dari gubernur terdahulu dilanjutkan, yang belum ada dihadirkan. Dan ada 70-an gagasan untuk menghadirkan Jakarta yang lebih kumanis, lebih responsif, lebih megapolitan, lebih menjadi kota global, dan lain-lain. Saya kira semangatnya itu, menghadirkan yang belum ada dan melanjutkan yang kita anggap baik dari pemimpin-pemimpin sendiri. Terima kasih, ada pertanyaan. Kami melihat di Jakarta, aksesibilitas untuk aksesibilitas di saran umum itu seperti apa yang Kami melihat? Apakah kurang atau masih kurang banget? Sepanjang yang saya tahu, di wilayah-wilayah yang sifatnya Central Business District ya, atau di pusat kota seperti Sudirman, Tamrin, relatif sudah memadai. Hanya di daerah-daerah yang bukan wilayah pusat, saya amati memang belum merata, kira-kira begitu. Kita kan ada program, salah satunya kan Jakarta Merata, yaitu memberi anggaran kepada RW-RW ya, 100-200 juta, agar mereka mendesain sendiri kawasannya, mengeksekusi kebutuhannya. Mungkin salah satunya tadi, jika ada wilayah-wilayah level RW yang belum ramah disabilitas, dari anggaran yang desentralisasi itu bisa dibelanjakan untuk memperbaiki akses kepada kaum disabilitas di wilayah. Tentu masalah akses yang tadi saya harapkan bisa lebih komprehensif. Dua, akses pada pekerjaan. Karena banyak saya wawancara, masih banyak industri-industri pekerjaan di Jakarta yang belum membuka. Waktu saya Gubernur Jawa Barat, saya bikin kebijakan equal opportunity employer. Jadi mereka adalah perusahaan yang memberikan kesetaraan terhadap akses. Jadi mereka harus memberikan akses seluas-luasnya pada saat ada lowongan pekerjaan. Kecuali membuktikan satu jenis pekerjaan itu memang tidak bisa oleh kaum disabilitas, baru kita perut. Tapi sisanya harus berhubungan. Jadi dua itu. Saya kira cukup. Ada lagi? Kemarin di konser Gunomars itu kan terutamai dan akhirnya menyebabkan kemacetan yang sangat parah ini. Karena ini melihatnya sudah tau payo. Bukan menatang kawasan hijau ini. Ya nanti satu-satu ya permasalahannya. Karena kalau saya belanja masalah, setiap wilayah ada aja. Jadi alojis, abis buah dan konser. Kan dulu kan pernah ikut konser Dewa juga. Empat jam juga keluarnya ya. Jadi nanti jadi evaluasi mana-mana yang perlu diselesaikan. Oke terima kasih Atunun. Pak Amadriza Patria, udah fix ya. Tinggal kita mengumumkan secara resmi dengan tim ses yang 70% anak-anak muda. Contohnya Pak Angki ini, jubir saya, salah satu jubir. Nanti wajah tim ses kami mayoritas seumuran beliau. Mungkin dalam 2-3 hari ini ya. Terima kasih Atunun. Terima kasih Atunun. Terima kasih Atunun. Terima kasih Atunun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.